Kepul Sekjati Sampurna Ibtu Yovinus Ferry bersama anggota untuk kesekian kalinya mengunjungi kampus Diakonia Modern, KDM. Terlihat kebahagiaan terpancar di wajah anak didik yang berada di KDM atas kedatangan bapak dan ibu polisi dari Pol Sekjati Sampurna. Keakraban terlihat jelas dari anak-anak yang menyambut Kepul Sekjati Sampurna dan anggotanya, tidak ada rasa takut maupun sungkan pada diri anak-anak tersebut. Pada sambutannya Ibtu Yovinus Ferry menyampaikan, Polri peduli budaya literasi distribusi buku sampai pelosok Nusantara, yang mengandung arti bahwa Polri peduli mencerdaskan bangsa, buku adalah jendela dunia dan budaya membaca dan perlu kita perbanyak membaca untuk menambah wawasan. Harapan Kepul Sekjati, anak-anak didik di KDM gemar membaca, semangat, rajin belajar serta dapat menggapai cita-cita yang diinginkan. Kegiatan dilanjutkan memberikan bantuan buku pelajaran, buku tulis, dan alat tulis kepada anak-anak. Sotar Sinaga selaku penanggung jawab anak didik di KDM menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapol Sekjati Sampurna. Sejak Pol Sekjati Sampurna diresmikan sudah beberapa kali mengunjungi KDM ini dan terbukti anak-anak didik di sini tidak ada rasa canggung dan takut dengan bapak ibu polisi dari Pol Sekjati Sampurna. Bukti nyata Polri semakin dekat dan dicintai masyarakat. Yayasan KDM adalah organisasi nirlaba yang fokus pada upaya perlindungan anak, khususnya kelompok anak yang termarginalkan. Sejak didirikan pada 24 Januari 1972, Yayasan KDM menyediakan pelayananan yang holistik, menyentuh anak dan juga keluarganya. Pengurus upaya mewujudkan lingkungan yang ramah anak melalui tiga program utama, yaitu 1. Rescue dan Penguatan Komunitas 2. Pengasuhan dan Partisipasi Anak 3. Pendidikan Alternatif Kunjungan Kapol Sekjati dan anggotanya ditutup dengan foto bersama dan ucapan terima kasih dari anak-anak serta pendidik di KDM. Mereka mendoakan semoga bapak dan ibu anggota Pol Sekjati Sampurna diberi kesehatan dan umur yang panjang dan semakin dicintai masyarakat. Dari Kota Bekasi Jawa Barat, tim Liputan melaporkan Kota Bekasi Jawa Barat, tim Liputan melaporkan Terima kasih.